kembali lagi dengan biologi edukasi.com kali ini biologi edukasi.com akan membahas mengenai reaksi gelap yang terjadi pada fotosintesis mengulas sebelumnya bahwa pada proses yang namanya fotosintesis dia dibagi menjadi dua tahapan yang dinamakan reaksi terang sama yang kedua adalah reaksi gelap nah pada reaksi terang sudah dibahas sebelumnya bahwa pada reaksi terang akan dihasilkan yang pertama adalah ATP dan yang kedua adalah NADP sudah ada dua hasil yang nanti pada hasil ini akan dibutuhkan untuk proses pada reaksi gelap reaksi terang itu tempat terjadi di yang namanya adalah grana kemudian kalau reaksi gelap terjadi di bagian yang namanya stroma ini kadang ditanyakan di soal oke langsung saja kita akan membahas mengenai reaksi gelap pada proses fotosintesis nah yang pertama adalah dimulai dari yang namanya CO2 nah kita tahu bahwa tumbuhan itu memerlukan CO2 kadang juga ditanyakan di soal gimana CO2 dibutuhkan oleh tumbuhan yaitu pada reaksi gelap ini CO2 nanti akan berikatan dengan yang namanya RUBP ini dia berikatan dengan CO2 6 ya sumbanya ini juga 6 CO2 bentuk 6 karbon mobil namanya karbon mobil dari karbon mobil ini nanti akan diubah menjadi 12 PGA dari PGA dari PGA nanti akan diubah menjadi 12 PGA ini nanti akan membutuhkan sebanyak 12 ATP yang akan diubah menjadi 12 ADP jadi kalau kita lihat bahwa ATP yang dihasilkan pada reaksi terang ini nanti akan digunakan pada 12 ATP dan pada proses ini juga nanti akan dibutuhkan juga terjadi pengubahan NADPH diubah menjadi NADP plus plus A plus diubah menjadi NADP plus nah jadi ini juga nanti pada tahap ini NADPH yang dihasilkan oleh reaksi terang juga akan dimanfaatkan untuk proses nah ini pengubahan 12 PGA menjadi 12 PGA L pada tahap selanjutnya setelah terbentuk 12 PGA L ini nanti ada 2 tahapan jadi dipisah menjadi 2 tahapan sebanyak 2 PGA L dan sebanyak 10 PGA L jadi dia nanti 12 PGA L ini akan dipisah dibagi menjadi 2 yaitu 10 PGA L dan 2 PGA L 2 PGA L ini nanti akan diubah menjadi 1 molekul glukosa jadi hanya 2 PGA L yang digunakan untuk membentuk 1 molekul glukosa biasanya yang 10 PGA L akan diubah kembali menjadi RPUB nah proses pengubahan ini juga membutuhkan sebanyak 6 ATP yang diubah menjadi 6 ADP sehingga nanti berubah menjadi RUBP nah yang perlu ditekankan disini sejujurnya nanti jadi yang pertama ini ya CO2 berikatan dengan RUBP membentuk 6 karbon labil karbon labil akan menjadi 12 PGA 12 PGA akan diubah menjadi 12 PGA L dimana proses ini membutuhkan 12 ATP dan NADPH sebanyak ini untuk NADPH nya juga jumlahnya adalah juga 12 ini juga 12 12 12 NADPH dan 12 NADP plus sehingga membentuk 12 PGA L diubah menjadi 2 PGA L PGA L dijadikan untuk pembutuhan glukosa dan 10 PGA L untuk dirubah menjadi menjadi RUBP dengan jumlah 6 ATP nah yang perlu dipahami disini adalah yang pertama adalah CO2 nanti sering ditanyakan dibutkan dimana yang kedua adalah PGA L kita tahu bahwa ada 2 PGA L dan 10 PGA L ini diapakan 2 PGA L nanti digunakan untuk pembentukan glukosa sedangkan 10 PGA L digunakan untuk pembentukan RUBP demikian penjelasan mengenai reaksi gelap fotosintesis semoga membantu dalam mempelajari apa yang sebetulnya terjadi pada reaksi gelap dalam proses fotosintesis Terima kasih 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 terima kasih